ini temenya udah pada ngumpul nih si jiloro telur papat 5 tuh apa bisa jawab dia nggak tahu jadi ini kita buat dapur minimalis itu ngemal itu ya karena Kak udah sekalian kerja jadi kita nggak ambil video mungkin mau buat dapur yang simpel kalau mau saya kayak gini simpel banget ini nih apa Prima bukan tukang masak jadi enggak ngerti dia gede banget kalau saya misal naruh barang sini gimana ngambilnya ujung iya pakai kaca enggak biar lebar aja ininya enak kan betar naruh produk gitu Oh iya kalau pagi minta pendek boleh bukan pendek ini ini jelin boleh terus melihat buat produk-produk lagi Oh gitu Mbak Dita kan berdagang berdagang iya enggak tahu yang ini soal itu iya sebenarnya kemarin salah saya sih beri Oh sepatu beti Iya kamu kan dia nggak berani komplit sama bosnya ya ya masih eno ya ya jadi yang biasanya memang kemarin terlalu napsu ya pria kita kasihnya 50 harusnya walsap namanya walsap ya set-set itu yang rak kalau set gini orang maksimum 35 nih buat pelajaran aja ya maksimum 35 biasa rata-rata orang 30 plus minus lah 5 cm atau 25 tapi kalau ke 50 kayak kayak gini udah pasti kelebihan beri pasti pasti kemarin saya uji kamu aja Wah nguji lagi enggak sih beri saya ingin lanjut deh enggak kemarin sih lupaan sayanya makanya untungnya kan kayak gini coba kalau kita udah pesan kayak gini udah jadi ya udah jadi kan ribet mau ngambil kan misalnya disini ada kecap-kecap atau kan susah harus gini kita jadi belakangnya nggak berfungsi makanya biasanya 35 kalau untuk kayak gini nih maksimum loh 20 25 30 boleh tapi kalau yang kiri-kanan tembus kelihatan itu apa namanya diri juga di atas itu ya oversafe jadi yang di kayak di kedai itu juga paling orang mentoknya 35 kok nggak ada yang sampai 50 pri cuman kamu yang buat ikut perintah saya yang salah tuh salah Oke ini kita lihat ya kemarin kita jujur ya prik ya jadi enggak apa-apa nah jujur kemarin karena minta permintaan owner ya kemarin kan maunya nyucinya disini ternyata ribet masaknya enggak awalnya kan Oh iya nyucinya disini eh masak sini apa di situ masak sini cuman kan sini kita mau masangin exhaust kalau ini kan kita harus pakai daging lagi terus kalau buang ke tetangga itu pasti kan ngomel ya lubangin masa ke kamar ya mandinya tetangga ya Nah di sini akhirnya setelah mal dirasa-rasain ini kan kategorinya mock-up kan dirasa-rasain ternyata semuanya masak tuh enak sebelah sini ini kemarin tinggi berapa dari nol 70-70 ya 70 dari dari sini ya Oh berarti kita naik 10 berarti 60 cm ya Jadi kalau kompor nangkring 60 cm itu masih no yang rencana mau bangun rumah ya mau bangun dapur itu teguh tuh yang udah punya keluarga ini kita turunin dari ini 5 cm untuk cuci karena kenapa di sini kalau kita cuci dia enggak kecipratan ke sana juga sama lebih enak turun sedikit terus kalau ini kalau ngesel 8080 apa 83 ini kemarin mana wajib dari sini ke sini itu 83 ya biasa setengah kita itu antara 80 maksimum 85 biasanya jadi jadi ya ini semua kita turunin karena masih ada cover pakai nanti rencananya granit lah granit kan banyak potong-potongan tuh ya bekas meja ya bekas-bekas kelas gini saya kepikiran sini tetanya wah iya ya kayu di atas ini dia bercandanya keterlaluan loh bercandanya pakai last dia coba gimana kalau bercandanya masih dicoret ya bukan coretin belakang itu kan wajar ya nampilin lakbani apa gitu ya ini jelasin suruh nurunin ini ya gimana tuh Oke ini ini kan memang semua kan jalannya improve jadi ya maklumin aja dan harapannya nanti ini hasilnya akan sesuai dengan harapan owner ya jadi operasional enak terus semua nyaman lah pinginnya kayak gitu timnya ini hari ini siapa-siapa ya semua ya eh masa imin masa imin ono terus si Tony si jangan namain ini tuh nih kayak gaya-gaya saya gitu Pak oleh maul ya hahaha Pak oleh dia udah Pak oleh banget tahunnya ganti mau iya hahaha hahaha senyum Iya jadi kayu ini kisre kong salah namanya nih kalau dipocelin wangi sini wangi banget jadi kalau ya penemannya Garu bukan bukan dia dapat dari gunung mengencana ini jadi bonghan ini ditaruh disitu malam-malam kadang ada wangi jadi orang Wih ada apa nih gitu loh ternyata dari kayu ini dari ini ini ada mungkin kisre ya kalau pernah saya lihat dia paling gede ini monghannya ada sih orang dapat pocelan pocelan kecil gitu makanya menurut saya spesial banget ini luar-luar ini timnya Apri teguh Pak I tuh sampai pakai kaos double ya terus si Mas Yono sama si Faisal panggilan Jack ya oke ini mulai kerja ya ini udah jam 8 sebetulnya harus berangkat lagi jadi ini selipin waktu buat turunin ini ya Yap ya kita turunin sekarang barang-barang ini biar bersih siap nih Apri ini ngerjain banget nih tuh udah kebuka tapi kayaknya nggak usah dicopotin satu itu free langkain orangnya banyak nih kisre yang wangi ini mau diturunin udah sebelah aja aman kayaknya Mas teman ini siapa yang biasa ikut pramuka nih ini nong tadi kameramennya nih anak kuningan yang ganteng kamu udah punya pacar belum sol eh sol lagi nong pacar kamu dimana sekarang belum punya tuh si nong nih ya kalau ada yang ini nih yang cari mantuk anaknya rajin sholat nyetirnya hebat nih ya nong ya kerja rajin kau nih udah ada istri semua nih nih kita nanti turunin ke dari lantai dua nih tuh si paul paul inok manggil paul atau Jack nih ejek kita nih Gaston lewat tren saftor tuh Masa imin tuh Masa imin apa ya Oke ya kita pagi-pagi semua udah tersenyum ya di pagi hari ini udah keikat nih mudah-mudahan bener dengan mudah-mudahan udah aman tuh udah aman belum masih no nggak maksudnya ikatannya kalau kuat mata tambangnya kuat banget karena ini dari lantai dua maka kita mau turunin ke sini kan jadi ada jeda harusnya gantung lihat ya keluarin aja yang atas dulu sal kamu awas sal kebanting takut sal sal itu kenain ini berkenain itu ya ntar ntar dulu ntar dililit sekali berik dililit prik nggak bisa begitu prik itu ngebanting alhamdulillah ini pelan-pelan tuh ayo 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 ay Bisa tuh Sekarang udah bersih Tinggal kita Gerak yang lain ya Ini kondisi dapur Buat dadakan Sampai Pak Yudi turun tangan loh ini Pagi Pak Yudi Sehat Itu si Ono Ini lagi ngaduk ini Apa MU ya Buat ngelengkit ini Apa Ini hebelnya sebagian udah kepasang Jadi tujuan Buat dapur ini Salah satunya Kita ambil video agak Panjang mungkin ya Itu buat edukasi Sebelumnya kan Disini nih Kalau gak salah waktu itu ada Ayunan ya Terus kelihatannya kan gak terlalu besar Tapi ini udah jadi sih Ini tempat cuci piring Ini kompor Ini nanti buat bumbu-bumbu rencananya Terus ini Terus di sini ada Buat nyimpen-nyimpen ya Sesuatu di sini Ada rak Di sini kayak ada counter gitu Nah di sini nanti buat makan Nah di sekarang nih Kalau Pak Yudi Pola kerja kayak gini Udah pernah lihat Pak Yudi Belum Belum ya Belum Ini kerjaannya Kerjaannya sih Ono tuh Jadi kita tujuannya ini sih Pak Yudi Sebenarnya Praktis Praktis Terus kan Biayanya jauh lebih Hemat ya Jadi maksudnya Nanti kalau di sini Di sini ya Kita ada Yang penting Nggak usah dicorin loh Pak Yudi Langsung keramik Langsung keramik nantinya Jadi itu kan hematnya luar biasa Terus Kalau kita udah pasang keramik Sebenarnya di sini Ada kompor satu Sama ada tempat cuci Udah bisa dipakai Nah kalau udah bisa dipakai Nanti pas gajian lagi Baru pasang lagi Iya gitu maksudnya Tapi semua udah kepola Targetnya sih itu sebenarnya Tapi ini layoutnya udah dapet banget Nyaman pokoknya masak langsung Meja prepare ada Terus di sini nanti Kalau ada duitnya Di sini nih kita mau nyambungin Meja portable Paling 30 kali Mungkin Semeter 20 Nah ini kan fungsional banget kan Nanti kita lihat lah Gimana jadinya Terima kasih loh Pak Yudi Pagi-pagi udah disamperin Yang semangat ya no Iya Pak Nah ini dapur fungsional Ruangan kecil kemarin Layoutnya udah kebentuk Coba kita bahas satu-satu ya Coba lihat di sini nih Nah ini memang kita ganjalin Pakai hebel Itu nanti naiknya dari sini ke sini 10 cm 7,5 plus 2,5 Jadi 10 cm Ini sistem kerjanya Kalau ganjil hebel gini Biasanya di lantai 2 Yang model-model hotel Eh hotel gini mal Mal itu kan selalu ada dapur Terus counter Kenapa counter tuh selalu lebih tinggi Biasanya kan si mal itu platnya Lantainya sudah jadi Jadi tinggal kita Naikin biasanya Biasa untuk buat pembuangan Ini contohnya ya Ini kita tetap pakai gutter nantinya Ini gutter Ini ada pembuangan nih Ini pakai pipa 2,5 in Buang ke bawah Soalnya kalau dapur Tidak ada gutter gini ya Itu agak repot operasionalnya Apalagi dapur basah Jadi kalau ada gutter gini Kita tinggal sirem Terus kita disabun Nah istilahnya Kita buang ke sini Jadi nanti masang semua Larinya ke sini Ini prinsip platnya Terus Ini kita buat Kita mundur lagi Nah ini Kemarin yang kita bilang Salah ukuran Kan sebelumnya 50 cm Kita jadikan 30 cm Nah ini udah Dapat Ini Ceritanya ini nanti ada satu plat Jadi kayak bar Kayak Bukan bar counter Dia naik Terus di sini Kita Sengaja Kenapa Lemarinya kok hadapnya ke sini Karena kalau yang Ini Ini ruangannya memungkinkan Karena di sini kosong Nanti rencana di sini ada Meja kecil Mungkin ukuran Satu kali satu Karena totalnya Ternyata diukur Satu koma lapan Lebannya ini Jadi satu koma Satu meter Satu kali satu itu Karena Kalau untuk ukuran-ukuran Restoran itu Biasanya Dia antara 70 cm Kalau yang Yang kecil ya Maksudnya Meja kecil Tapi kalau meja besar Biasanya 90 Tapi ini Kita satu kali satu Jadi Kalau kita duduk Si mejanya Terus di sini Kita bisa taruh Makanan masih Kan lumayan Satu meteran Kita bisa Lauknya banyak Ceritanya Ini kameramennya Amat Dia ketawa Jadi lauknya bisa Jadi untuk dua orang Masih oke Kalau mungkin Nanti bisa tiga orang Juga di sini Nah di sini Rencananya Kita mau kasih Rak ya Jadi kalau Zaman dulu Sebutnya buffet Kalau nggak salah Bener ya Kalau di kampung ya Jadi kita kasih Piring apa gitu Nah kita kembali Ke sini ya Nanti di sini Semua Sampai list itu Pakai keramik putih Terus ini keramik putih Sampai list itu Ini keramik putih Makanya putih Semua aja Cari yang murah Keramik itu Yang murah ada Kalau nggak salah Sekitar 35 ribu Per meternya Nah semua Sebagian-bagian ini Kita keramikin semua Terus yang di sini Ini kan naik 10 cm Di sini biasanya Kalau saya buat dapur Dinaikin 10 cm juga Jadi total naik dari ujung sana itu 30 Eh 20 Memang kelihatannya Spacenya Dikit Pendek Cuman Jadinya Higiennya lebih Untuk kesehatan lebih baik Kalau ukuran internasional itu Pernah saya bahas Di dapur Fungsional Video udah lama banget Biasanya malah 15 cm Jadi dia ikut Ukuran valet Pabrik-pabrik Terus Untuk industri lah pokoknya Termasuk supermarket Terus hypermarket Segala macam Jadi biasanya naik 15 cm Kalau cuman Kalau ini naik 15 cm Kan habis Jadi kita cukup naik 10 cm aja Terus di sini Kita langsung keramikin Nah ini mungkin Kita jadinya Nanti dua rak Nantinya Nah ini Pembagian leveling Terus yang ini Jadinya Yang ini jadinya Tadi kemarin Kita bahas itu Itu 83 cm Pokoknya antara 80 cm Sampai 83 cm Kalau misalnya Kita jadikan 85 cm Itu biasanya Untuk ukuran kayak saya nih Yang 1,6 cm Agak ketian dikit Walaupun cuman 2 cm Terus yang disini Kita jadinya 60 cm Ini nya apa namanya Lebarnya Kenapa A60 Kita untuk kerja itu Dia enak Satu Keduanya Cuttingan batu granit Ya bukan granit Granit yang kita beli Yang gerak Gerak tile ya Bukan keramik granit Batu granit itu Biasa cuttingan A60 Jauh lebih murah Dan Stoknya Lebih banyak Dibanding dengan slab Nah kalau slab kan Kita belikan Jadinya mahal Nah Kebetulan kemarin Kita dapat Granit second Nah nanti kita potong Potong itu aja Kalau sambung-sambungan Dikit gak apa-apalah Menurut saya Karena ini kan Kita ceritanya kemarin Gimana sih buat Dapur Nyaman Fungsional Tapi hemat Nah Kita lihat ruangan Dari tadi kan Udah dapet Satu disini Bukanya disana Terusnya ada satu lagi Satu lagi Ini nanti ada laci Kiri kanan Ini lemari juga Atasnya Walking table Bahasanya keren dikit lah Pada bahasa Inggris ya mat Walking table Terus disini Nanti ada Kayak dia satu level Kita nyimpan sesuatu kan disini Ini kita tutup nantinya Terus ini bisa Fungsional juga Nah Ini kita bahas Udah nih Tingginya 80 Sampai 83 cm Ini kemarin Kalau gak salah Sekitar Berapa ya 27 Apa 30 cm Juga ini Tingginya ini Jadi kita jangkauannya Masih Oke Terus yang dari Kesini Kesini Mungkin sebagai informasi aja Itu biasanya Maksimum 35 cm Itu jenis-jenis Wall shape ya Rak dinding Ukuran internasionalnya Biasa maksimum 35 cm Kalau 40 cm Bisa gak Bisa Cuman Untuk operasionalnya Di dalamnya Agak susah Kita untuk ngambil barang Maka standarnya 30-35 cm Kalau untuk restoran-restoran itu Nah ini udah Terus kita disini Ini kompor Kompornya kok pendek Ini cuma 60 cm Nanti jadinya Terus disini Kita pakai kompornya Kompor biasa Yang tungku di atas Bukan yang kompor tanam Jadi langsung kita tutup Pakai granit Itu langsung Tar kompor Yaudah Bisa operasional Ada kemungkinan Gasnya Mau ditembusin Dikasih di lantai 1 Nanti pakai selang panjang aja Kemungkinan nanti Coba Jadi disini Gak ada gas Di dalam ini Terus disini Ada satu Sudut ini Kita anggap aja Ini Buat nyimpen-nyimpen Bumbu dan lain-lain Disini Terus disini Mungkin rencana Mau kasih rak juga Disini Jadi ada Tahap 1 2 3 Mungkin gitu Jadi banyak Untuk nyimpen-nyimpen Jadi open ya ini ya Terbuka Jadi wall shape Terbuka Bukan kabinet Terus disini Tempat bak cucinya nih Bak cuci Apa salurannya Belum disiapkan Nanti rencana Tembus langsung ke bawah Karena kita gak mau Bolongin Plat beton ini Takutnya bocor Terus disini Ada sedikit Mungkin kalau kita habis Mau nyuci Taruh disini Walaupun dikit Nanti disini juga Rencana mau dibuat Begini juga nih Mungkin Rak 1 Rak 2 Mungkin Terus disini Nanti Ada rak Kayak gantungan Yang pernah saya posting Di video Kalau gak salah Udah hampir 2 tahun Jadi ada Garis-garis Nanti kita lihat ya Mau minta tolong Mas Tri Bikinin Mungkin ada 1 lajur 2 lajur 3 lajur Habis nyuci Kita bisa gantungin disini Itu jauh lebih fungsional Kan kadang-kadang Kita dapur itu Jadi satu problem itu Biasanya Malah Habis nyuci itu Bingung Taruh dimana Ini kok Ini kok Ini Habis nyuci ini Ada piring Terus Loh taruh dimana Jadi Jadi bingung Nah makanya disini Mungkin ada Rak dinding Yang bisa kita buat Begini Disininya ada gantungan Nanti aja Sambil jalan Terus yang Lobang ini Selalu saya bilang Di Cerita-cerita Tentang dapur Tata udara Harus pakai Ex ducting Sama hood Yang profesional Kenapa Karena kalau Dapur kita itu Nyaman Tidak bau Kita Apa namanya Masak pun Jadi Jadi semangat Tapi kalau misalnya Pas masuk Sudah dalam satu Ruangan Itu bau Bau apa ya Bau Terasi Terus bau gorengan Bau sambal Itu bisa Rumah senyaman Apapun Jadi tidak Tidak nyaman Makanya dipaksain Walaupun nanti Misalnya Belum kebeli pun Tapi Sudah disiapkan Buat Fasilitas Si Ducting Exos ini Terus yang Ini Kita pakai Kaca Kaca Ini kita Awalnya pakai Hollow ini Cuman kacanya Tinggal ditaruh Nantinya Bisa dipesan Di Toko-toko Aluminium Di mereka Punya Pegangannya Kaca Kita bisa Buka Kiri-kanan Ini bisa Buka Kiri-kanan Atau Ini ada Kemungkinan Tidak bisa Buka Persis Depan kompor Mungkin Tidak dibuka Mati yang satu ini Yang bisa Buka Satu Dua Tiga Sampai sana Terus ini ada Satu lubang lagi Itu juga nanti Buat fan Exos fan Kenapa? Kalau disini Biasanya Houdnya kan Udah sampai disini Itu Udaranya kan Kejebak Sampai disini Biasanya yang di atas Masih ada Sisa udara Sisa udara Sisa udara itu Sulit sekali Disedot Kesini Lebih baik Sedotnya jauh Lebih atas Kalau enggak Dia akan masuk Ke dalam Ruangan sana Di belakang Kamu Nanti rumah Juga akan Bau Nah ini Cerita ini Terus disini Ada satu rak Nanti Satu rak Segini Mungkin ya Segini Nah ini Lumayan Nanti disini Kita bisa Nyimpan-nyimpan Barang juga Mungkin Buat Rak bumbu Atau apa Nanti di improve Ini pakai Aluminium nantinya Rak Aluminium Sekarang kan Bisa custom Warnanya juga Bagus-bagus Jadi intinya Disini Kita pakainya Semua pakai Heavy duty Minimal Aluminium Karena Kenapa Kalau kita pakai Kayu Itu hitungan Bulan Baru tadi Saya ke Cibubur itu Dia setahun Bulan Juli Dia pindah tahun Kemarin Sekarang Sudah banyak Yang hancur Kasian juga Jadi kita pakai Heavy duty Semua Ini yang Heavy duty Tapi Yang sangat terjangkau Nah nanti kita cerita Misalnya Kita udah Kek cover ini Kek cover apa Granit itu Ini udah Ada lantai Udah ada keramik Udah bisa operasional Kok kita udah bisa Terus punya uang Baru tutup Ininya Punya uang lagi Baru kerjain yang lain Gitu Nicil Jadi bisa Tapi maksudnya Rancangannya Untuk dapur Fungsional Dan profesional Oke kita tutup Video kali ini Kita lanjutkan Besok lagi Untuk Ngelanjutin Dapur fungsional ini Tapi layoutnya Udah dapet semua layoutnya Tinggal eksekusi Bahan Nah bahannya tergantung Kalau yang Mau kerjanya nyicil Udah bisa Yang punya Persediaan uang lebih Langsung jadi Ayo Gitu Tapi ini Cara nge layoutnya Seperti ini Itu langsung ini Nanti jadi struktur Langsung ngetempel Nggak dicor lagi Kalau biasa dapur-dapur Kan dicor lah Dulu apa Gitu kan Kalau ini Nggak Langsung gini aja Nanti paling kita Cetin warna Bukan warna sih Apa istilahnya Cet inilah Pokoknya cet Yang bener Kalau ini kan baru Dasar Dari cet Cet yang profesional Terus Ngelasnya juga Bukan yang Ngelas yang Pinter banget ya Ngelasnya juga Elastik Asal nggak lepas aja Cuma satu ini Ada lepas nih Si Apri kemarin Lagi error Tapi tinggal Tinggal dilas Mati aja Sama ini Agak turun dikit Tinggal dilas Ulang nih Harus ditarik Jadi ini Dasar kerjanya Udah enak banget Oke kita tutup Video kali ini Kita lihat hasilnya Akhirnya bagaimana Ikutinnya video Dapur fungsional ini Sangat membantu Gramut saya Untuk teman-teman Yang low budget Pingin punya Dapur yang Fungsional Sama menurut saya sih Kesannya mewah gitu Dapur 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 Terima kasih.